Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji membawa air dari sungai Kapuas dan tanah dari 0 derajat Katulistiwa ke ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur pada minggu 13 Maret 2022. Tanah dan air itu akan disatukan bersama dengan tanah dan air yang dibawa oleh gubernur-gubernur lainnya dari pelosok negeri. Menurut Sutar Miji, Kalbar memberikan tanah yang diambil dari daerah yang dilalui garis pelintasan 0 derajat yang membagi bumi menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan. Sutar Miji menerangkan tanah yang didedikasikan sebagai fondasi ibu kota negara Nusantara ini diharapkan mampu memberi kemudahan dalam gerak langkah pembangunan. Kemudian, ia juga membawa air yang diambil dari titik pertemuan sungai Kapuas dan sungai Landak. Sebagai informasi, sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1,143 km. Air yang dituangkan dari bambu dibawa dari Sulawesi Utara. Gubernur Kalimantan Barat. Dan dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutar Miji. Gubernur Kalimantan Utara. Prosesi dilanjutkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang. Terima kasih telah menonton!